Dahi sejati betapa cintanya, cinta itu dibawa sampai ke surga Maka bukan Dahi, orang yang berbahagia melihat saudaranya dalam dosa Maka bukan Dahi, orang yang kemudian berbanda ketika dia menjadi ahli surga Sementara saudaranya ada ahli neraka Mungkin ini tadabur yang kurang tepat Tapi saya sangat terkesan kepada apa yang disampaikan guru saya Allahu yarham kiaji mu'tamid khalil Guru saya di pesantren musyar dulu Beliau mengatakan, kamu itu ngaji mau kemana? Kamu itu ngaji mau kemana? Apakah semakin kamu ngaji? Apakah semakin kamu menjadi seorang yang bergiat di dalam Islam ini Membuat kamu semakin anah kairum minhu? Ataukah ini semakin membuat Kemana engkau mengaji? Apakah ngajimu membuatmu semakin anah kairum minhu? Apakah ngajimu, ilmumu membuat engkau semakin merasa Aku lebih baik daripada dia? Ataukah ilmumu, ngajimu membuat kamu semakin tunduk kepada Allah Dan berkata Kemana ilmumu, ngajimu membawa kamu ke anah kairum minhu Maafkan, karena di dalam Al-Quran Yang mewariskan kata-kata itu adalah iblis Selatnatullah Kalau ngajimu membawa kamu ke Rabbana Dalamna anfusana Maka berbahagialah Karena itu adalah warisan Adam, Bapak kita semua Kalau ngajimu membuatmu berkata Sesungguhnya aku diberi semua keutamaan ini Karena memang ada keutamaan pada diriku Aku diberi semua kelimpahan ini Karena ada ilmu yang ada padaku Maka maafkan itu bukan kata-kata Musa Tetapi korun Sebaliknya kalau engkau semakin mengatakan Ya Allah, sungguh aku ini terhadap kebaikan apapun Yang engkau turunkan dari sisimu Aku sangat fakir Maka engkau adalah pewarisnya Musa Kalau kemudian ilmumu membuatmu mengatakan Sungguh aku adalah orang perkasa yang lagi mulia Maka Abu Jahal akan disiksa oleh Allah Dengan kata-kata itu Rasakan karena engkau adalah orang yang merasa perkasa lagi mulia Tetapi kalau engkau membuat dirimu Berdoa kepada Allah Ya Allah matikan aku sebagai seorang muslim Ya Allah impunkan aku bersama orang-orang salih Maka engkau menapaki jalan lelaki Yang sangat indah Dari wajahnya sampai juga perangainya dan akhlapnya Halimnya kepada saudara-saudaranya dan semua orang Yang menyebabkan kesengsaraannya di masa lalu Yusuf alaihi salam Kalau engkau membuat dirimu berada dalam kalimat Maka engkau menapaki jalan seorang raja diraja Yang mengatakan kepada Rabbnya Tolonglah aku ya Allah agar bisa mensyukuri nikmatmu Karena tanpa pertolonganmu aku tidak mampu bersyukur Karena tanpa pertolonganmu aku tidak bisa beramal salih Dan apalah artinya amal salihku kalau tidak engkau ribai Dan apalah kemudian gunanya hidup ini kalau tidak Engkau rahmati aku sehingga aku meskipun tidak layak di sisimu Engkau himpunkan bersama hambamu yang salih Dahi yang cinta negerinya Dahi yang tawadu Dahi yang menginginkan semua orang bergabung bersamanya Dalam perasaan kasih sayang Memandang semua mu'min Memandang semua muslim Memandang semua kaumnya dengan pandangan rahmat Allah Meminta mereka mengajak mereka bersama-sama Maka Allah mengatakan kepada Rasulnya Salallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam Khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rit alil jahilin Khudil afwa Bukan sekedar berikan maaf Tetapi terimalah kaummu apa adanya Terimalah kaummu apa adanya Maklumi kekurangan-kekurangan mereka Maafkan kesalahan-kesalahannya Jangan bebani mereka melebihi apa yang mereka sanggupi Jangan katakan kepada mereka apa yang tidak mereka mengerti Maklumi Terima apa adanya Maafkan kesemuanya itu Seorang da'i sejati pertama-tama Bukanlah orang yang selalu mengeluhkan keberadaan kaumnya Selalu mengumpat kaumnya Yang selalu menjelekkan kaumnya Tidak Tetapi pertama-tama Dia menyadari dia harus menerima mereka apa adanya Memaklumi kekurangannya Memaafkan kesalahannya Dan kemudian Bicara kepada mereka dengan mereka fahami Dengan yang mereka fahami Dan Membuat mereka Tidak terbebani oleh apa yang tidak mereka sanggupi Wa'mur bil'orfi Dan perintahkan kepada yang makruf Jadilah engkau wahai Muhammad Salallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam Imam Dalam perkara-perkara kebaikan yang sudah mereka kenal Menempuh jalan yang mendaki lagi sulit Membebaskan budak Menyantuni yang fakir Yang miskin Yang yatim Menyambung silatil arham Jadilah engkau imam Dalam perkara-perkara kebaikan Yang telah mereka kenal Al-ma'ruf Agar engkau bisa membawa mereka Menjadi imam bagi mereka Dalam perkara-perkara al-khair Yang dari Allah subhanahu wa ta'ala Datangnya Membawa mereka kepada tauhid Membawa mereka kepada salat Membawa mereka kepada semua syariat Allah untuk ditegakkan Jadilah engkau imam dalam perkara yang ma'ruf Maka engkau bisa membawa manusia Kedalam perkara Yang ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa'arid al-jahilin Karena kepada orang-orang yang jahil Kalimat kita adalah Salam 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 kepada mereka Bukan dasar jahil Bukan dasar ahli neraka Tetapi salam Mungkin karena engkau belum mengerti Salam Mungkin karena engkau belum memahami Salam Mungkin karena aku ketika menjelaskan kepadamu Tidak bisa kau mengerti dengan baik Mungkin itu kesalahanku Salam kepada yang jahil Wa'idha marru billahui marru kirama Berjalan diantara mereka Dengan jalan yang anggun Yang tidak merendahkan Tetapi menarik Membuat orang Berada Bersama Di dalam Daya tarik kepada kebenaran ini Daya tarik kepada kebenaran yang kita bawa Daya tarik kepada perkara-perkara yang diturunkan oleh Allah Dan dibawa oleh Rasulnya Salam